Hai Oke disini kita akan ngebahas bagaimana caranya mengubah CapCut versi Windows disini agar tidak linier ya temen-temen jadi agar bisa digunakan untuk editing video non-linear gitu ya eh nice kita buka CapCut nah disini ya seperti ini Oke jadikan biasanya kayak gini nih jadi yang bisa kita gunakan untuk ini ya jadi untuk bisa bebas lebih bebas kita naruh klip itu kan di ini di layar 23 dan seterusnya kalau misalnya disini di layar main atau track utama disini kalau misalnya kita tempatkan gini dia akan seperti ini terus nah seperti ini ya teman-teman jadi kalau kita pengen untuk ngedit non-linear gitu ya Nah kalian bisa kita gini gunakan cara ini nih temen-temen jadi kita non-aktifkan turn off main track magnet Oke main track magnet seperti ini jadi kita turn off kan sehingga disini nanti kita akan bisa menggunakannya untuk editing video non-linear misalnya seperti ini nih nah ini ya temen-temennya jadi misalnya ada beberapa sumber ya sumber video gitu ya Jadi kita bisa langsung tata gitu ya kita tata sedemikian rupa temen-temen nah seperti titik atasin kayak gini misalnya gini ah kayak gini ya misalnya gini ini seperti ini nah gini kita bisa tata sedemikian rupa misalnya kita butuh audio yang ada disini nah seperti ini kita taruh kesini misalnya seperti ini teman-teman nah ini jadi ini ternyata cap card ini bisa digunakan untuk non-linear jadi sebelumnya saya pernah bilang ini alih hanya linear aja ternyata disini bisa teman-teman jadi kemarin pas aku ngedit video ini untuk video fullnya itu masih saya olah ya teman-teman ya jadi nanti akan saya upload untuk video full ketika aku ngedit ini teman-teman nah jadi seperti itu ya itu adalah cara ngubah yang lainnya ini agar kita bisa menggunakannya untuk non-linear editing non-linear editing karena memang ada dua editing video ya jadi linear dan non-linear gitu ya teman-teman seperti itu menggunakan ini kita bisa udah bisa kayak gini keren jadi seperti ini Oke teman-teman hanya ini aja singkat aja semoga bermanfaat buat kalian sampai jumpa-jumpa bahasan selanjutnya kalau kalian mau mengubah lagi tinggal kalian ini turn on main track magnet set maka dia akan seperti ini jadi hati-hati ya kalian jangan kalau misalnya ini udah kalian turn off jangan kalian itu lagi kalian main track nya ini kalian hidupin gitu ya teman-teman kalau misalnya kalian udah off kan jangan dihidupin gitu ya ya walaupun disini kalian bisa langsung undo gitu ya seperti ini gitu teman-teman jadi santai bisa aja bisa ctlz wal kalau ini masih belum di close ya kalau udah di close ya sudah oke kira-kira seperti itu Bro semoga bermanfaat sampai jumpa di pembahasan saatnya bye